Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi ya perkembangan teknologi kita tahu kalau untuk saat ini itu sudah sangat dikembangkan yang namanya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan kecerdasan buatan apalagi Google itu wes luar biasa untuk dalam hal ini nah ini pun tak kalah apa tak mau kalah di bidang otomotif juga mengembangkan yang namanya dengan sistem kecerdasan buatan itu sehingga apa Bagaimana caranya dengan kecerdasan buatan itu bisa meningkatkan safety atau keamanan dari pengendara dari sistem transportasi itu menjadi lebih safe lebih safety aman lebih nyaman jadi semuanya bisa lebih apa ya dengan teknologi Oke untuk artificial intelligence yang disini yang kita bahas adalah teknologi di bidang otomotif yaitu perkembangan autonomous car jadi mobil yang apa mobil yang tanpa dikendarai pun bisa nah mobil yang tanpa dikendarai ini ini tentunya kita jadi bertanya waduh kalau kita mau ke suatu tempat itu kita Bagaimana terus kalau mau belok Bagaimana terus kalau di depan ada benda atau ada apa Bagaimana kemudian yang ngeremnya gimana kalau semuanya serba otomatis Oke kita coba secara umum ya nanti semoga ini jadi gambaran jadi awalnya adalah dari keinginan manusia Bagaimana bisa duduk manisnya ini kan akhirnya orang duduk manis tapi bisa nyampe tujuan dengan selamat nyaman nah ini kemudian di bagaimana diubah menjadi sebuah teknologi yang bisa menjawab keinginan manusia itu nah oke kita misalkan yang pertama tujuan kemana ini kaitannya adalah mesti dengan GPS dan map ya jadi ini akan menggunakan GPS dan map dan tentunya koneksi internet nah koneksi internet udah bisa kebayang ya ini bisa dipakainya dimana tentunya di daerah yang sinyal internetnya bagus kalau di daerah yang perdalaman atau pucuk gunung atau pokoknya bukan hanya di tempat tapi daerah yang susah sinyal internet ini akan bermasalah bisa jadi eh apa eh nggak sampai tujuan karena tidak tidak bisa mendeteksi dimana letak awal dan tujuan akhirnya bahkan di tengah jalan kalau sinyal putus biar jadi mobil ini akan berhenti ya Oke itu satu kedua Bagaimana cara melihat jalannya terus beloknya ya ini mobil ini tentunya dilengkapi dengan sensor kamera dan sebagainya salah satunya kamera kamera depan atau sekitar belakang kiri kanan yang bisa untuk melihat sekitar kondisi sekitar ada benda barang apa aja tentunya kamera ini bisa melihat secara utuh ada lingkungannya di depan itu jalannya bagaimana melok atau apa atau lurus ya itu sudah bisa dideteksi dengan kamera itu nah kamera itu juga bisa mendeteksi ada ada manusia ada benda atau pohon apapun di sekitarnya itu bisa menerjemahkan bahwa itu ada benda dan nama bendanya apa jarak berapa sehingga begitu sudah ada informasi itu maka dikembalikan ke sistem komputer komputer nah sistem komputer itu akan menerjemahkan Oh di depan ada kendaraan nih maka dia akan mengurangi kecepatannya tentunya dengan memerintahkan ke sistem pengereman maka sistem pengereman akan bekerja set sehingga menyesuaikan jarak aman gitu ya itu untuk bagaimana cara nanti ngeremnya gimana ya Nah yang yang berikutnya ya ini ada six sensor atau aktor algoritma cara kerja ya algoritma nya komplek ya tadi sistem artificial intelligent tadi kemudian ini dah komplek ya itu sono ada pembelajaran mesin profesornya lengkap ada semua nah jadi tentunya begitu sudah bisa menerjemahkan Oh jalannya yang belok dia sampai lo akan memerintah apa memerintah setirnya untuk berbelok mengikuti kondisi jalan misalkan mikir lagi lah kalau mau nyelip nyelip gimana ya tentunya dia udah bisa di setel misalkan kecepatan maksimal maksimalnya berapa misalkan 100 km per jam dia bisa mencapai itu dalam kondisi jalan yang lengang tapi kalau di depannya ada kendaraan maka dia akan diperintahkan ada ada objek benda perlu di depannya ngerem kemudian begitu dia kamera atau sensor untuk melihat ada sisi yang bisa untuk melewati juga dia akan bisa menambah kecepatannya akan menginjek akan menarik pedal gas sehingga dia akan menambah kecepatannya ya sehingga dia bisa membelok nyelip nah itu juga semuanya itulah artificial intelligent tentunya untuk saat ini sudah bukan hal yang rumit seperti itu ya sudah mudah difahami ya tinggal ini mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan itu dalam bentuk nyata ya kalau orang-orang mereka orang-orang pintar itu membuat seperti itu enggak rumit nek hawa-edewi mau metek ya tapi bagi mereka itu tidak rumit karena hanya perintah jika begini maka on jika ada begini maka off gerbang-gerbang ennen or if itu semuanya udah bisa sudah apa mereka sangat mudah untuk membuat itu sehingga kalau ada seperti ini perintahnya akan belok ada segini maka perintahnya pengereman on begitu ada objeknya udah bisa terlewati perintahnya gasnya on itu mereka sudah sangat tidak tidak rumit untuk me untuk menciptakan itu kemudian tentunya ini lebih safety karena apa karena begitu ada objek dia otomatis akan akan mengurangi memerintahkan remnya makanya orangnya sambil tidurnya bisa sambil membaca sambil tidur sampai apapun bisa karena mobilnya sudah bisa belajar sendiri kalau zaman mobil zaman dulu ya kelengkapannya ya mungkin airbagnya untuk keamanannya itu benar-benar di fisiknya nah untuk kedepan keamanan itu dikembangkan di sistem sistem atau teknologi apa komputernya itu luar biasa oke jadi semakin berkembang memang semakin luar biasa itulah perkembangan teknologi otomotif yang tentunya akan berlomba-lomba dari pabrikan-pabrikan otomotif akan berlomba-lomba meningkatkan teknologinya demi apa bisa meraih apa posisi terbaik baik di safety-nya maupun di kenyamanannya nah naik harga ya wajar kalau seperti itu terus mahal itu wajar jadi itu semoga sedikit ini bisa menambah wawasan kita kita bareng-bareng melihat tampilan dari video informasi-informasi akan menambah pengalaman kita jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillah beramin karena ucapan itu akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah SWT jangan lupa bahagia salam kemarahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati